Akhirnya Anis membuka jalan untuk maju ke Pilgub Jakarta Apakah Anis takut tenggelam hilang semua suaranya ketika tidak menjadi apa-apa? Eh tapi jangan senang dulu Anis gak bisa menang mudah karena ada lawan-lawan yang kuat Salah satunya siapa lagi kalau bukan Pak Ahok? Mari simak videonya Gini soal turun kelas nih, memang ada yang setara sama Pilpres? Nah ada, kembali ke kampus kalau cara pandangnya begitu diturun kelas Pak Prabowo dari presiden terpilih menjadi menteri turun kelas Pak Muhaimin dari sawah pres menjadi ketua pegawai turun kelas Kalau cara pandangnya begitu semua turun kelas Itu cara pandang yang keliru, itu menganggap capres adalah posisi Pilpres itu posisi bukan, Pilpres itu kompetisi Dan kompetisi itu ada awalnya, ada akhirnya Berangkat dari posisi A ke Pilpres Saya berilustrasi, Mbappé, Messi, ikut Piala Dunia Sampai final itu dua-duanya Setelah selesai Piala Dunia, begitu tinggi-tingginya pertandingan sepak bola Terus begitu selesai, Messi, Mbappé, jangan ikut Piala Eropa dong Anda turun kelas Kenapa pandangin olahraga itu beda mas Bukan Maksud saya, cara pandangnya itu Jangan kita menganggap bahwa itu seumur hidup Seumur hidup capres, enggak capres sudah selesai kok Mau capres-capresan terus Enggak dong Hei deh, membandingin capres dengan bola Ya, gimana lagi Anis sudah Enggak bakal malu ketika dia maju menjadi gubernur Dia enggak mengelak turun kelas Atau turun jadi calon presiden menjadi calon gubernur Mengibaratkannya dengan Messi dan Mbappé main bola dari Piala Dunia ke Piala Euro Bukannya Messi itu enggak ikut Euro ya Pak Anis kalau tidak jadi apa-apa Tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, dan tidak jadi kepala daerah Ini akan digerogoti oleh zaman Dimana aura positif dan mahnek Anis ini tentu akan tergantikan oleh figur-figur lain Dan kita juga akan melihat nanti, menteri-menteri Pak Prabowo ini akan beradu bersolek diri dia Memantaskan diri untuk bisa bertanding di lima tahun yang akan datang Apalagi yang ada di dalamnya itu adalah ketum-ketum Sekjen-sekjen yang sangat kelihatan Sejak lima tahun yang lalu, sejak sepuluh tahun yang lalu Juga punya intensi untuk bisa maju di Pilpres Oleh karena itu, betul memang Kalau Anis ingin dimajukan kembali di DKI Jakarta Enggak ada pilihan lain Ya harus menang memang Dan itu yang harus dipikirkan bagi Nasdem Karena kalau ingin Nasdem punya calon yang relatif kompetitif Diberhitungkan di Jakarta Enggak ada nama lain selain Anis Baswedan Betul bahwa Nasdem ini adalah partai inklusif dan terbuka Tapi selama Nasdem membuka diri bagi Anis Mengidentifikasi Anis Sebagai sosok yang paling prioritas Orang lain mundur, Pak Ini barang bagus, Bang Mau dilawan pakai apapun Susah menggeser posisi Anis ini Kira-kira nih ya Apakah Pak Ahok masih bisa nyagup lagi? Ini beberapa tahun kebelakang ya Surprisingly Elektabilitasnya Ahok masih tinggi di Jakarta Padahal Pak Ahok ini udah lama Ya gak kedengeran deh udah lama Bulan Mei kemarin waktu disurvey Bahkan nama Ahok ini jadi yang paling tinggi 12,6% tuh di Jakarta Top of mind buat jadi cagup Ini orang Jakarta demen sama gubernur tangan besi Ya kalau gue sih demen ya Pertanyaannya adalah Pak Ahok mau maju lagi apa enggak? Nah kalau mau maju, emangnya bisa? Pak Ahok kan pernah dipidana, pernah dipenjara Nah pertanyaan ini bisa dijawab nih Adalah nesan hukumnya Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 dan seterus-terusnya Begini bunyinya Mantan narapidana harus menunggu jeda waktu 5 tahun setelah melewati masa pidana penjaranya Nah setelah itu dia boleh tuh kalau mau nyagup lagi Nah itu kan Pak Ahok kan dipidana 2017, 2019 keluar Nah kan 2024 ini udah 5 tahun Berarti boleh Mau nyagup, mau nyawalkot, mau nyabup pati, boleh Dengan syarat dia harus mengumumkan keadaannya kepada masyarakat Bahwa saya pernah dipidana, begitu aja Oh ada syarat tambahnya juga tuh Masa pidananya itu enggak boleh lebih dari 5 tahun Ya kalau Pak Ahok bisa, dia kan cuma 2 tahun Dan enggak boleh yang ada kasus narkoba sama kekerasan Nah ini kan Pak Ahok juga bukan Nah gimana tuh? Tapsiran gue bener apa enggak nih? Coba sobat-sobat hukum komen Di kolom komentar dah Apakah mungkin PDI bakal majuin Basuki Cahayapurnama? Bakal rame lagi nih kalau Ahok maju lagi Pertanyaannya emang Pak Ahok mau? Bagi saya Anis sangat tidak negarawan Apakah Ahok versus Anis? Atau Ahok dan Anis? Saya enggak tahu Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anis Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anis penghargaan Ucapan segala macam Itu deski again Kamu menang pun sejin Tuhan kok Tapi yang tidak bisa saya terima Ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa Bahwa Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi Yang dijajah selama ini Itu tekstnya di mana-mana Itu sangat memecah belah bangsa Saya ini asli Indonesia Saya undang-undang loh Apakah saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul Seorang Anis lakukan Bagi saya Anis sangat tidak negarawan Kalau terbuka kemungkinan Yang mana yang memungkinkan? Apakah Ahok versus Anis? Atau Ahok dan Anis? Saya enggak tahu Yang pasti bagi saya Tidak ada cerita Ahok dengan Anis Ketika saya kalah Saya langsung kasih Anis pengharga Ucapan segala macam Itu deski again Saya selalu kasih ucapan selamat Bagi saya itu Kamu menang pun sejin Tuhan kok Tapi yang tidak bisa saya terima Ketika Anda menang Anda pidato memecah belah bangsa Bahwa Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi Yang dijajah selama ini Itu tekstnya di mana-mana Itu sangat memecah belah bangsa Saya ini asli Indonesia Sesuai undang-undang loh Apakah saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul Seorang Anis lakukan Bagi saya Anis Sangat tidak Negarawan Anda sudah menang Yes, oke gitu loh Saya juga tidak bawa ke MA Nggak bawa ke MK Waduh Anda ulang tahun DKI Saya juga datang Tapi kenapa Anda Mesti pidato Seperti itu Siapa calon yang pantas Untuk menjadi Gubernur DKI Saat di depan kita ini sekarang Ini sedang Akan kita Apa? Akan kita jalankan Jangan salah pilih Bapak Ibu Nggak usah jauh-jauh ya Insya Allah ini Usulan bujati aja pribadi nih ya Mohon maaf Kalau memang mengikuti Saya sangat harapkan Ada satu orang yang luar biasa Yang menurut saya tokoh Yang luar biasa Yang berani Yang amanah Dalam segala hal Sudah mumpuni Apalagi dalam bidang agama Ya Mungkin Semua bisa memenebak Siapa begitu Beliau adalah Profesor Dr. Egy Sujara Setuju nggak Kalau kita tunjuk Kita ada doktor DKI Secara Secara independen Ya secara independen Kita tunjuk Berarti kalau secara Secara independen Nggak pakai partai ya? Nggak, nggak, nggak Nggak usah Nggak usah Nggak usah Nggak usah Aspirasi yang pertama Mendukung Profesor Dr. Egy Sujana Mastal Menjadi Gubernur DKI Secara independen Secara independen Ya itu dari aspirasi Dan kami siap Apapun Kita akan kerjakan Demi Kalau problemnya Problemnya Ini Saya tidak GR ya Tapi Sangat berterima kasih Atas takdir Allah Amin Karena tidak mungkin Kalau Allah nggak izinkan Ini keluar itu nggak mungkin Amin Amin Jadi pertanyaan seriusnya Kalau memang mau dukung Pengetahuan saya Saya pernah jadi calon gubernur Jawa Timur Tahun 2013 Itu waktu itu KTP yang dibutuhkan Kurang lebih 2 juta Masya Allah 2 juta Nah kalau di DKI Sepengetahuan saya Nggak sampai 700 ribu 600 sekian Nah pertanyaannya Kalau memang dukung Mana KTPnya Baru mau mulain bang Ya Ini baru gagasan Gagasan Jadi akan kita Apa namanya Kerjaan Artinya Dengan 700 ribu Atau sampai 800 ribu KTP Itu sanggup nggak Teman-teman Insya Allah Insya Allah Kalau itu terjadi Maka berubah Insya Allah Indonesia Amin Karena DKI Ibu kotanya Amin Dan juga Pak Egy Sudah menjadi Gubernurnya Menyediakan Membantu Bang Egy Untuk menjadi Gubernur Tindakan Melalui KTP yang Dikatut Amin Wah kalau Buat sudah Ngomong itu Itu rajanya Aspirasi Amin 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 Sampai buati Wakilnya Terima kasih